Pamer bibir saat sariawan di Instagram pepitapis panen perhatian dari warganet. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Akris berbakat pepitapis tak lama ini membagikan momennya saat mengalami sariawan pada bibirnya di Israel. 23 Mei 2022 Dalam unggahan tersebut, pepita nampak mengunggah potretnya saat sedang tidak mengenakan make-up. Pada slide pertama, pepita hanya menunjukkan dirinya tengah berfoto selfie dengan tangan sambil memegang dagu. Namun foto pada slide kedua yang diunggah pepita memancing warganet untuk berkomentar. Foto tersebut menunjukkan pepita membuka bibirnya dan terlihat ada benjolan pada bagian dalam yang menurut warganet adalah sariawan. Lantas, pepita pun menanyakan bagaimana caranya agar cepat sembuh melalui kolom caption. Tentu unggahan pemain film sebelum iblis menjemput itu menuai banyak perhatian dari pengikutnya. Berbagai komentar dari yang serius hingga lelucon pun bermunculan di kolom komentar. Salah satunya dari konten creator Nancy Judge yang berkomentar mengenai obat sariawan yang pemakaiannya secara diteteskan dan menimbulkan efek perih. Lantas, pepita pun membalas komentar dari youtuber tersebut. Pepita menyebutkan apakah obat dengan merek A yang dimaksud oleh Nancy Judge. Akan tetapi setelah itu, pepita malah bergurau dengan menyebut apakah dirinya kurang makan mie yang dicampur nasi dan kerupuk pada Nancy Judge sehingga dirinya bisa sariawan. Seperti diketahui bahwa youtuber yang terkenal dengan konten detektif horror tersebut baru mengetahui orang-orang mengonsumsi mie instan dicampur dengan nasi. Selain Nancy Judge, ada juga komentar dari warganet yang menyarankan pepita untuk menggunakan obat ataupun mengonsumsi makanan yang mempercepat kesembuhan sariawannya. Ada yang menyarankan pepita untuk memakai garam. Vitamin Seda menyebutkan beberapa merek obat sariawan. Selain itu, ada beberapa komentar warganet yang membuat adik dari Kenan Fitch tersebut tak bisa berkata-kata. Menurut salah satu warganet, agar coba sembuh, pepita harus mengurangi makan janji manis. Komentar jelenet tersebut pun memandik pepita untuk membalasnya. Pepita tak menuliskan apapun, melainkan hanya menyematkan emoji tengkorak. Ada-ada saja ya ulah walganet yang bikin pepita tak berkutik.